Dari Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Agenda hari ini di Cirebon apa sih yang difokus dalam hal teknologi internet ini diberikan? Agenda hari ini kita punya satu tema besar sebenarnya namanya Seminar Merajut Nusantara. Kenapa Seminar Merajut Nusantara? Karena kita melakukannya itu dari kabupaten ke kabupaten atau dari kota ke kota. Jadi gak cuma hanya di Cirebon tapi di beberapa daerah juga kita lakukan. Hari ini pun sama ada juga di tempat lain, ada di Bogor dan juga ada di beberapa kota lainnya. Tema besarnya sebenarnya adalah internet untuk produktivitas. Karena kita semua sudah tahu bahwa Indonesia hampir sudah merata semua internet yang ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya agar menjadi lebih produktif. Kita sebenarnya melakukan semacam seperti literasi digital lah buat masyarakat di kabupaten kota yang ada misalnya di Cirebon ini. Kita mau motivasi para ibu, bapak maupun anak-anak milenial supaya mereka mau menggunakan internet untuk hal yang positif dan juga untuk menangkal-nangkal internet menggunakan hal yang negatif. Sejauh ini seperti apa menggunakan internet hingga saat ini apakah banyak negatifnya atau bagaimana nih? Kalau dibilang banyak negatif atau tidak negatif, di Kominfo ini sebenarnya juga punya alat AIS yang bisa mengcrolling konten-konten negatif. Dan ternyata memang banyak konten negatif yang berhasil di takedown oleh Kementerian Kominfo. Tapi bukan berarti bahwa yang negatif itu mengalahkan yang positif. Karena kita semua tahu bahwa internet juga memberikan banyak nilai yang positif. Ibarat kata kayak bisa lah bermata dua atau pedang gitu ya. Kalau dipakai buat nyacah sayur bisa jadi sop, kalau monodong tetangga maka jadi ngerampok gitu. Ibarat katanya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari internet. Bisa buka lapangan kerja, menciptakan pekerjaan baru. Lalu kemudian ada finansial inklusi di dalam situ. Terus kemudian bagaimana kita bisa belajar juga pakai internet. Bagaimana hadirnya IOT yang bisa membantu berbagai sektor seperti kesehatan. Terus kemudian pertanian, nelayan, dan lain-lain. Tapi kan sejauh ini sering ditemukan pekerjaan kebencian di internet itu ada tindakan-tindakan nyatanya dari komuniknya tindakan pekerjaan seperti itu? Ada, Pak Cimax. Ada. Tindakan nyatanya tadi yang saya bilang, kita tuh punya, sebenarnya dari Direkturat Jenderal lain ya, dari Direkturat Jenderal APK, mereka punya server AIS itu, dia nge-crawling semua data dengan kata kunci misalnya buat Bapihal yang hubungannya soal formal, headspace dan lain-lain. Nah, kalaupun seperti itu tuh nanti dikonfirmasi ulang dan kemudian bisa di-tagdown akun-akunnya seperti itu. Kan kita juga tahu kemarin ada kayak Saracen juga hasil dari rolling AIS itu dan lain-lain. Sudah ada berapa, Mbak, yang di-tagdown? Kalau sudah ada berapa, aku nggak punya datanya, Mas. Karena kita dibakti bagiannya adalah implementasi untuk yang akses internet buat daerah-daerah 3T. Nah, sejauh ini untuk akses tersebut di daerah-daerah bagaimana? Apakah masih ada yang kurang, belum terpenuhi internetnya atau bagaimana, Pak? Ada yang belum terjangkau? Nah, ada yang belum terjangkau pasti karena kita sekarang aja, kita sekarang aja sedang ada, mau launching satelit. Karena kita tahu bahwa ternyata Indonesia yang geografisnya kekulauan dan juga banyak gunung, bukit, dan lain-lain gitu ya, itu masih agak perlu banyak teknologi yang masuk ke setor. Nah, secara spesifik bakti ini di bidang apa sih? Secara spesifik? Bakti ini adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugasnya adalah membangun akses telekomunikasi terutama untuk daerah ke depan, terluar, dan tertinggal. Programnya seperti apa? Kami punya ada dua program besar yang kita lakukan secara top-down maupun bottom-up. Yang top-down itu ada pala paring dan juga satelit multifungsi. Terus kemudian yang bottom-up ini berdasarkan usulan Kementerian Lembaga maupun Kemerintah Daerah, yaitu adalah pemerintahan BTS dan juga akses internet. Tapi bukan bakti sebagai operatornya, bukan bakti sebagai vendor yang membangun BTS maupun akses internetnya. Tapi kita kerjasama dengan para operator seluler, terus kemudian penyedia power dan tower juga untuk BTS, dan juga misalnya penyedia untuk fiber optic, radio link, terus kemudian visat, gitu. Nah, kita tinggal membayarkan sewa layanan kepada mereka. Daerah tadi ada yang belum terjangkau? Banyak, Pak. Setiap tahun aja kami itu bisa terima usulan dari pemerintah daerah bisa sampai 5.000 desa. Untuk pemasangan? Untuk pemasangan akses internet. Termasuk pala paring? Pala paring ini sifatnya adalah bottom-up. Jadi kami yang pasang menggelarkan kabel fiber opticnya, jadi tidak bersesan usulan. Tapi berdasarkan mapping, bahwa lokasi-lokasi mana yang belum punya fiber optic. Tapi memang kebanyakan pakai Ebro ya, Mas? Kenapa? Kebanyakan pakai Ebro. Macem-macem, Pak. Solusi teknologi yang kita gunakan untuk membangun akses internet. Ada yang pakai pisat, ada yang pakai radio link, ada yang pakai fiber optic. Tergantung ketersediaan di lokasi. Jadi, sebab itu kayak yang kita lihatkan di tech kita, itu berbanyakannya dari... Apa? Nah, itu tadi saya sampai... Kalau dia nggak punya data posisi.